Disdik DKI sebut semua SMA di Jakarta sudah pakai kurikulum Merdeka. Dinas Pendidikan, Disdik, DKI Jakarta menyebut seluruh sekolah menengah atas, SMA. Di Jakarta telah mengimplementasikan kurikulum Merdeka pada tahun ajaran 2024-2025. Pada tahun pelajaran 2024-2025 seluruh SMA telah mengimplikasikan kurikulum Merdeka. Kata pelaksana tugas, PLT, Kepala Dinas Pendidikan DKI Budi Awaludin, Jumat 19 Juli. Budi menjelaskan struktur kurikulum pada kelas 11 terdiri dari mata pelajaran umum dan mata pelajaran pilihan berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan. Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024. Peserta didik diberikan kebebasan untuk memilih mata pelajaran pilihan. Sebanyak lima mata pelajaran dan paling sedikit empat mata pelajaran. Ia mengatakan mata pelajaran pilihan peserta didik diambil berdasarkan minat, bakat, kemampuan, dan kelanjutan setelah SMA. Yang menjadi dasar kebijakan hal tersebut adalah peserta didik memiliki banyak peluang untuk masuk jurusan atau konsentrasi di pendidikan tinggi, ucapnya. Berita ini dibacakan oleh Edmang.Limbong. Like dan subscribe YouTube kami. Maka Anda mendapatkan berita aktual. Kamu dapat beriklan lebih murah dan lebih efektif di videotron kami. Terima kasih telah menonton!